Fiksi, ini jadi salad buah terenak dan tersehat sejagat maya dunia persilatan Sebagai ganti mayo dan SKM, disini aku pake jeruk peras Kita pake 3 buah jeruk peras aja Ini kita ambil 3 jeruk perasnya Kita kupas dulu, eh bukan dikupas Maksudnya dipotong dulu baru nanti kita peras Aku udah pernah lihat ada yang bikin juga Tapi dia itu pake jeruk perasan jeruk lemon Jadi kayaknya ini opsional ya Mau pake jeruk peras ataupun jeruk lemon Kalau aku lebih mudah carinya jeruk peras Oke ini kita peras-perasin dulu Aku pake bantuan pemeras jeruk kayak gini Supaya lebih mudah Dan udah selesai, kita campurin madu Aku pake stok madu yang ada di rumah aja Eh ngomong-ngomongin madu, kata mama mertua Sekarang di desa sedang banyak stok permaduan Gara-gara sekarang banyak bunga yang bermekaran Gedi musim panas dan banyak lebah yang memproduksi madu Aku juga cuci bersih dan potong-potong beberapa buah jeruk Untuk kita campurin nanti ke saladnya Menurutku ini nanti ngasih sensasi rasa yang berbeda Dan warna yang lain Karena ada warna hijau-hijaunya, pasti lebih cakep Oke ini aku potong-potong kayak gini aja Kalau misalnya mau ganti jeruk lain, boleh banget Karena kalau soal boboan kayaknya opsional ya Jeruk peras ini di tempatku harganya 12 ribu rupiah per kilo Gak tau deh kalau di tempat temen-temen sekalian berapaan Sekilonya udah dapat cukup banyak Kalau menurutku hampir 20 buah tadi ya Karena ini ukurannya memang agak sedikit kecil Udah selesai, tinggal kita masukin ke dalam wadah Dan kita siapkan buah-buahan yang lain Aku pake semangka Ada tadi tuh yang komen kalau gak salah Dia itu gak pake semangka Kalau misalnya bikin salad Karena banyak airnya Iya sih memang Tapi semangka ini rasanya enak Dan harganya lumayan terjangkau Jadi aku pake semangka nih satu potong Tadi sepotong ini harganya 7 ribu rupiah Kita masukin juga ke dalam wadah Aku juga pake satu buah pir Kelupaan mengiris dari bagian pinggir Jadi kita buangin aja nih bagian tengah-tengahnya kayak gini Oke kita iris semua Dulu aku pernah kepengen coba nanam pir dari biji Tapi kalau gak salah gak tumbuh ya Mungkin karena rumahku di dekat pantai kali Ini kita buangin semua Oh ya ini perbuahannya udah aku cuci bersih semua ya Jadi gak ada lagi yang bilang Kalau buah-buahnya belum mau aku cuci Ini tinggal kita potong-potong Potongnya kecil-kecil kayak gini aja Oke diiris-iris kayak gini aja Udah selesai Ini satu buah apel Apel disini harganya 25 ribu rupiah per kilo Kalau yang premium harganya 40-45 gitu Eh premium untuk ukuran biasa Kalau misalnya premium kayak yang di VTVT orang itu lain lagi ya Bisa sampai jutaan mungkin Oke ini kita potong-potong kayak gini aja Kayaknya ini udah cukup Campuran buah-buahannya Oh iya nanti kita tambahin juga buah papaya Tadi aku juga udah beli buah papaya Ini tinggal kita masukin ke dalam wadah tadi Nah ini kita masukin semua ke dalam mangkuk Lanjut yang terakhir buah papaya Ini papaya California Sekilonya disini harganya 5 ribu rupiah Kita kupasin dan potong-potong Udah selesai langsung kita masukin juga ke dalam mangkuk Aku suka dengan papaya California yang ukuran kecil Jadi pas banget bisa sekali makan ini Kita potongin semua Dan ini part terakhir kita tuangin sausnya Campuran madu dan jeruk Jujur menurutku dari segi penampilan Lebih enak ngeliatnya itu salad buah yang biasa Kelihatan lebih krimi kan Karena ada mayo dan SKM disana Warnanya putih-putih gimana gitu Apalagi kalau misalnya dicampur dengan whipping cream Belum lagi ada rasa gurih dari parutan keju Tapi yang ini kita coba dulu Siapa tau rasanya emang beneran enak Oke ini kayaknya udah selesai Kita pindahin ke mangkuk separuh Untuk kita cicipin Aku mau makan yang banyak Buat ganti makan nanti Karena memang ya Memang betul sebenernya Kalau makan buah-buahan ini Bisa untuk ganti makan nasi Nah ini dia Hasil kerasi kita hari ini Salat buah tersehat sejaga raya dunia persilatan Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ternyata rasanya enak loh Sesuai dengan yang dibilang Dengan teman-teman di kolom komentar beberapa waktu lalu Kalian mesti cobain nih